Intro Siapa yang tidak tahu dengan es krim? Semua orang suka makan es krim Mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa suka makan es krim Tapi apakah kalian tahu ada fakta unik tersembunyi dibalik data penjualan es krim? Pada tahun 2006 di New York Penjualan es krim yang meningkat juga diikuti dengan peningkatan data jumlah orang yang tenggelam Sedangkan pada tahun 2009 di New York juga Peningkatan jumlah penjualan es krim diikuti dengan peningkatan murder rate di New York Apakah ada hubungan linear antara keubah ini? Jika ya, apakah hubungannya positif atau negatif? Nah, misalkan kita menghitung koefisien korelasi linear ya Anggap saja dapatkan R-nya 0,85 ya Apa artinya dari koefisien korelasi ini? Jadi, apakah penjualan es krim perlu dihentikan untuk menurunkan tingkat kematian di New York ini? Ternyata jawabannya ada di sini Nah, pada waktu musim panas di mana matahari bersinar terik Kebanyakan orang pergi keluar ya Mereka membeli es krim, mereka itu ke pantai untuk berenang Dan mereka juga lebih cenderung untuk berjalan-jalan di luar rumah Nah, ternyata efek dari musim panas ini Penjualan dari es krim meningkat ya Lalu, orang-orang juga lebih banyak yang beraktivitas ke pantai untuk berenang dan sebagainya Sehingga peningkatan aktivitas di pantai seperti berenang ini juga meningkatkan peluang seseorang untuk tenggelam Nah, inilah yang menaikkan jumlah orang yang tenggelam pada saat itu Selain itu, pada saat lebih banyak orang yang keluar rumah Ini pun akan meningkatkan peluang untuk terjadinya kekerasan di luar rumah Oke, jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan ya Memang antara beberapa peubah-peubah tadi saling berkorelasi dan kemungkinan korelasinya cukup kuat Namun, dalam hal ini antara peubah tadi tidak ada hubungan yang sifatnya sebab-akibat Ya, di sini kita bisa simpulkan kalau korelasi tidak serta-merta menyatakan adanya hubungan sebab-akibat atau kausalitas Nah, dalam kebanyakan kasus, korelasi ini hanyalah kebetulan saja gitu ya Kausalitas ini yang dimaksud adalah di mana saat X terjadi ya Berarti hal ini menyebabkan peubah Y terjadi Setelah kita mengetahui korelasinya, kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan Korelasi hanyalah merupakan langkah pertama kita dalam melakukan analisis Jadi, setelah menemukan korelasi, kita pertimbangkan dulu faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi hasil akhirnya Kemudian, setelah menemukan faktor-faktor tadi, baru kita bisa menarik kesimpulan Seperti pada kasus es krim tadi, ternyata faktor yang mempengaruhi keseluruhannya itu adalah pada saat musim panas ya Atau pada saat matahari bersinar terik Lalu, bagaimana cara kita mengetahui hubungan sebab-akibat antara satu peubah dengan peubah lainnya Nah, hal ini tentunya tidak sesederhana kita menghitung korelasi ya Kita harus tahu dulu kasusnya apa, kita harus paham dulu bidang ilmunya apa Sehingga kita bisa mengaitkan antara peubah yang satu dan yang lain, mana yang menjadi penyebab dan mana yang menjadi akibat Oke, dalam statistik disini kita bisa melakukan analisis ya untuk melihat hubungan yang sifatnya kausalitas Atau sebab-akibat antara kedua peubah tadi Nah, analisis yang akan kita bahas selanjutnya adalah analisis regresi Dimana jika kita sudah mengetahui bahwa antara X dan Y ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat Maka disini kita bisa telusuri lebih dalam sejauh mana hubungan sebab-akibat antara kedua peubah tersebut Oke, baiklah mari kita simak dulu penjelasan mengenai analisis regresi berikut ini Analisis regresi yang akan kita bahas berupa regresi linear sederhana Termasuk di dalamnya formulasi model serta pendugaan parameter modelnya Analisis regresi biasa digunakan untuk memprediksi nilai peubah dependen berdasarkan nilai setidaknya satu peubah independen Selain itu, analisis regresi juga dipakai untuk menjelaskan dampak perubahan peubah independen terhadap peubah dependen Ya, yang dimaksud dengan peubah independen atau peubah bebas disini adalah peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah tak bebas Biasanya ini disebut sebagai peubah exogen Sedangkan peubah tak bebas atau dependent variable ini merupakan peubah yang ingin dijelaskan Juga sering disebut sebagai peubah endogen Oke, untuk model regresi linear ya Disini hubungan antara X dan Y dijelaskan oleh fungsi linear Perubahan di Y diasumsikan disebabkan oleh perubahan di X Nah, model persamaan regresi linear di populasi ini ada YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 XI ditambah dengan epsilon I atau EI Beta 0 dan beta 1 adalah koefisien model populasi Sedangkan epsilon atau E ini adalah komponen galat acak ya atau random error third Nah, untuk model regresi di populasi ya YI ini adalah peubah tak bebasnya atau dependent variable Beta 0 adalah intercept dari populasi Beta 1 adalah koefisien slope dari populasi XI adalah peubah bebas atau independent variable Dan EI tadi adalah komponen galat acaknya Nah, beta 0 ditambah dengan beta 1 XI ini disebut sebagai komponen liniernya Sedangkan yang EI tadi disebut sebagai komponen galat acak Oke, kita perhatikan scatter plot berikut ini ya Ada scatter plot antara X dan Y Lalu dibuat garis regresi yang berada di tengah-tengah data-data tersebut Nah, garis regresi ini persamaannya di populasi adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah EI Nah, ini adalah pengamatan di YI saat X-nya sebesar XI Nah, jarak antara pengamatan tadi dengan garis regresinya ini yang disebut sebagai EI atau random error untuk XI Sehingga nanti kalau kita punya beberapa data ya Di sini berarti ada beberapa random error ya Di sini ada E1 Ini misalnya E2 Nanti ini E3 Ini E4 Yang ini E5 Dari sini ke sini adalah E6 Ya, seperti itu Oke, nah ini Titik di sini adalah nilai dugaan Y untuk XI berdasarkan garis regresi tadi Nah, jarak antara 0 sampai dengan garis regresi yang memotong sumbu Y ini disebut sebagai intercept Atau dilambangkan sebagai beta 0 Nah, sedangkan di sini slope atau beta 1 adalah besarnya perubahan YI jika XI berubah sebesar satu-satuan Jadi, kalau di sini XI disini adalah XI plus 1 Nah, maka ini adalah slope-nya atau beta 1-nya ya Itu perubahan YI jika XI berubah satu-satuan Oke, selanjutnya kita lihat persamaan regresi linear sederhana Ya, jadi Kalau yang tadi adalah model regresi di populasi ya Kalau yang ini adalah persamaan regresi linear sederhana yang menduga garis regresi di populasi Jadi, ini adalah dugaan terhadap garis regresi yang tadi Oke, jadi penulisannya adalah di sini Y duga, Y i duga Ini kita kasih lambang topi seperti ini ya Y head biasa disebutnya Lalu, kalau di populasi tadi kita pakai beta 0 ya Sedangkan di sini kita pakai huruf kecil ya B 0 Nah, begitu juga dengan koefisien untuk slope-nya Kalau di populasi tadi kita pakai lambangnya beta 1 Kalau untuk di dugaannya atau di persamaan regresinya kita pakai B 1 ya Gunakan huruf kecil Nah, Y ini adalah dugaan atau prediksi nilai Y pada observasi ke I Nah, B 0 adalah dugaan intercept-nya Dan B 1 tadi adalah dugaan slope-nya Sedangkan X i adalah nilai X pada observasi ke I Nah, di sini komponen galat acak individu E i ini memiliki rataan 0 Dimana E i ini didapatkan dari Y i dikurangi dengan Y head tadi ya Sama dengan Y i dikurangi B 0 plus B 1 X i Oke, kita masuk ke penduga kuadrat terkecil atau least square estimators ya Jadi, B 0 dan B 1 ini dihasilkan dengan mencari nilai B 0 dan B 1 yang meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara Y dan Y duga tadi Nah, ini adalah nilai yang diminimalkan ya Jadi, sigma dari E i kuadrat yang ingin kita minimumkan ya Sigma E i kuadrat ini kalau kita jabarkan jadi seperti ini ya Dan Y duga ini tadi kita dapatkan persamaannya seperti ini ya Sehingga, ya dengan menggunakan teknik kalkulus ini kita bisa menentukan nilai B 0 dan B 1 Sehingga nilai-nilai tersebut bisa meminimumkan sum square error atau jumlah kuadrat galat Jadi, sum square error ini juga sering dikenal dengan istilah jumlah kuadrat galat Ya, jadi disini kita dapatkan penduga koefisien untuk slope-nya ini Yang ini, B 1 ya Ini sama dengan Rxy dikalikan Sy per Sx Nah, disini Rxy ini sebenarnya adalah koefisien korelasi Pearson ya Dari X dan Y Lalu, konstanta atau interceptnya ini kita dapatkan dengan rumus B 0 sama dengan rata-rata Y Dikurangin B 1 dikalikan rata-rata X Garis regresi itu pasti selalu melewati rataan X, Y Selanjutnya, kita menentukan persamaan kuadrat terkecil ya Koefisien B 0 dan B 1 dari hasil regresi lainnya pada bab ini akan dihitung menggunakan komputer ya Karena kalau menggunakan kalkulator cenderung membosankan ya Karena banyak tahapan yang harus dikerjakan Lalu, untuk menghitung statistika yang sederhana juga sudah bisa kita gunakan Excel Selain itu, banyak software statistik lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis regresi ini Asumsi yang diperlukan untuk model regresi linear antara lain Bentuk hubungan sebenarnya disini adalah linear ya Dimana Y adalah fungsi linear dari X ditambah dengan galat acak atau random error Lalu, komponen galat EI ini tadi ini bebas terhadap nilai X Komponen galat merupakan puba acak dengan rataan 0 dan ragam konstan sigma kuadrat Nah, ragam yang konstan ini biasa disebut sebagai homoskedasticitas ya Ini pernyataannya dimana nilai harapan dari EI-nya 0 ya Dan disini ragamnya ini sigma kuadrat Nah, lalu komponen galat acak atau random error terms dari regresi tadi Atau yang biasa disebut EI ini tidak saling berkorelasi Sehingga nilai harapan dari EI dan EJ ini sama dengan 0 untuk semua I yang tidak sama dengan J Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara interpretasi untuk slope dan interceptnya ya Jadi, yang pertama B0 B0 ini adalah dugaan rata-rata nilai Y jika nilai X-nya 0 Nah, tapi disini ada syaratnya jika X0-nya ini berada dalam kisaran nilai X yang diamati Jadi, maksudnya kalau misalnya nilai X yang di data kita ini antara 50 sampai 300 ya Berarti kan 0 itu tidak ada di dalam kisaran data kita kan Berarti B0 ini tidak bisa kita interpretasikan seperti ini Ya, ini hanya berlaku kalau X sama dengan 0-nya ada di kisaran data kita Nah, lalu yang B1 ini adalah dugaan perubahan rata-rata nilai Y Sebagai akibat dari perubahan 1 unit pada nilai X ya Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Kalau disini dia X Disini misalnya X plus 1 ya Nah, ini kan Y-nya tadinya dari sini terus pindah ke sini ya Nah, jadi rata-rata perubahan Y ini Kalau X-nya berubah satu satuan atau satu unit Oke, lalu bagaimana cara penerapannya pada data? Ya, ini ada ilustrasi untuk data regresi linear sederhana ya Ya, namun penjelasan untuk ilustrasi regresi linear ini Akan saya sampaikan di video bagian kedua Sampai jumpa di video selanjutnya